Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi Dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini Bang Wizi akan membahas tentang game terbarunya Mihoyo nih guys Selain Honkai Star Royale ternyata itu ada game baru lagi Dengan genre Shooter ya Dan ini namanya adalah Zenless Zero teman-teman Yang pernah kita bahas itu kemarin-kemarin ya Dan BTW disini Bang Wizi udah mendapatkan informasi mengenai Iconic dari game tersebut teman-teman Ini sudah ada di official WeChatnya Mihoyo ya Ini udah centang berarti sudah terverifikasi teman-teman Kalau kita klik di official account ya Ini muncul seperti ini ya guys ya Oke nah disini kita akan lihat memang untuk kontennya belum ada ya Ya mungkin aja karena memang belum update Nah disini tapi Mihoyo sudah menaruh sekiranya adalah ikonik dari Zenless Zero itu Nah ini adalah foto karakter yang mungkin aja ada di game tersebut teman-teman Tapi kalau kita lihat nih ya kok rambutnya putih lagi, putih lagi Kan game-game sebelumnya udah putih gitu Kayak Honkai Impact, Honkai Gakuen itu kan rambutnya putih ya sih Dan si Paimon juga rambutnya agak putih-putih kan Nah paling bedanya cuma di Honkai Star Royale si Mark VII yang rambutnya agak keping-pingan Lalu Tear of Themis ya dan ya itu aja mungkin yang berbeda ya guys ya Atau mungkin nanti ini ikoniknya bisa berubah seiring berjalannya waktu Nah disini Bang Wizi mendapatkan sedikit informasi yang katanya di bulan ini ada info terbaru mengenai game Zenless Zone Zero ini Triple Z lah kalau kita namain ya Apakah info terbaru tersebut disini kita belum tahu ya guys ya Kita tunggu untuk kepastiannya dari ofisial Mihoyo Nah setelah Bang Wizi telusuri lagi di sosial medianya Mihoyo Ternyata Zenless Zone Zero ini sudah ada di Bilibili teman-teman Dan ini juga sudah diganti untuk avatar ikonnya Tapi belum ada konten sama sekali ya guys ya Dan ini kamu kalau bisa lihat sudah diikuti oleh 173 ribu subscriber ya Disini sudah banyak banget guys Jadi ini beneran akunnya si Mihoyo ya Tentang game terbaru tersebut Nah yang kita tahu juga Zenless Zone Zero itu adalah game shooter teman-teman Jadi disini kita main tembak-tembakan ya Nah disini juga dikatakan bahwa di game tersebut kita bisa berganti kostum, outfit, ada skillnya juga dan sebagainya Untuk lebih jelasnya masih belum diinfokan lagi ya Oh iya ini merupakan bukan footage-nya Zenless Zone ya Ini game lain Jadi ini cuma tampilan ibaratnya visualisasinya aja lah gambarannya Sebenernya mungkin akan lebih bagus lagi teman-teman ya Jadi memang untuk saat ini game Zenless Zone Zero itu belum ada bocoran gameplaynya, fotonya dan sebagainya Bener-bener rahasia banget Jadi disini kita cuma bisa melihat ikonnya saja teman-teman So jadi kita tinggal tunggu aja informasi ke depannya Mudah-mudahan bulan ini entah bulan depan atau mungkin tahun depan Yang jelas ada beberapa game yang mungkin aja bakal dikeluarkan oleh Mihoyo tahun ini atau tahun depan Ya mudah-mudahan aja Honkai Star Rail release di tahun ini teman-teman Lalu diikuti tahun-tahun berikutnya sama game terbaru Mihoyo seperti Zenless Zone Zero So jadi gimana guys menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan game Mihoyo yang turn-based? Atau game Mihoyo yang shooter seperti ini teman-teman? Silahkan aja tulis komentannya di bawah ya Dan ya itu aja untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini Bye bye